Intro Beginilah suasana sakral pelantikan dan penobatan Andi Faisal Sapada menjadi ada tuang sedan reng ke-25. Penobatan tersebut disaksikan ribuan warga dan puluhan perwakilan Raja-Raja Senusantara. Andi Faisal Sapada sendiri merupakan mantan wakil wali kota Parepare yang kini menjabat sebagai ketua Nasdem Parepare. Pelantikan ini menandakan Andi Faisal Sapada secara sah memimpin adat tuang sedan reng ke-25. Secara lembaga adat Kerajaan Nusantara, Kerajaan sedan reng resmi masuk dalam Keluarga Yang Mulia atau YMP, para Raja-Raja Senusantara. Intro Intro legitimasi ada tuang Tuan Sidenreng secara adat kini diakui Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN. Hal tersebut disampaikan paduka yang mulia, Pangeran Edward Syah Pernong, Sultan Sekalabrak yang dipertuan ke-23 Kepaksian Sekalabrak Pernong Kerajaan Lampung. Dalam sambutannya yang mulia Pangeran Edward Syah Pernong mengatakan, maruah kerajaan adat Tuan Sidenreng legitimasinya sudah masuk keluarga besar MAKN. Setelah itu ada hasil musyawarah para ketua dan anggota Majelis Adat Kerajaan pada 13 Januari 2020. Pengakuan serupa juga dilontarkan yang mulia Raja Lai Wui, kendari Sulawesi Utara, yang juga ketua Asosiasi Kerajaan Kraton Senusantara, sekaligus menyerahkan piagam kemuliaan kepada yang mulia adat Tuan Sidenreng ke-25. Piagam tersebut diterima oleh yang mewakili adat Tuan Sidenreng Andi Syah Fuddin Ahmad atau Petta Cacang. Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Lai Wui merupakan dua ikatan yang satu dan tak terpisahkan. Dengan hadirnya Kerajaan Sidenreng, maka insya Allah, rakyat sidrap akan sejahtera dalam datu Sidenreng, utamanya bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Sejumlah Raja-Raja Senusantara dan Raja-Raja di Sulsel turut hadir pada prosesi sakralnya adat Tuan Sidenreng ke-25 ini. Adat Tuan Sidenreng ke-25 Andi Faisal Sapada berjanji akan menjalankan amanah yang telah diberikan. Program pertama adalah mencari lahan untuk dibuatkan sauraja atau rumah adat untuk digunakan sebagai tempat pertemuan dan kegiatan budaya. Ini adalah pelantikan adat Tuan Sidenreng yang ke-25. Kami dari Majelis Kadat Kerajaan Nusantara mengwakili daripada seluruh anggota makain yang ada di beberapa tempat di Indonesia hadir. Memberikan apresiasi, memberikan restu, memberikan doa, dan memberikan juga pengharapan untuk supaya adat Tuan Sidenreng ke-25 ini betul-betul bisa beri sinergi dengan seluruh Raja-Raja Nusantara dan juga dengan seluruh-seluruh pemerintah dela supaya mengangkat peradaban, mengangkat adat, dan mengangkat persatuan dan kesatuan. Pak, ini mengenai banyak apetia yang Raja-Raja di luar sana. Maka gini, MAKN adalah filterisasi, MAKN adalah tempat klarifikasi, dan kalau sudah tergabung dalam MAKN, berarti adalah Raja yang legitimit. Sejarahnya jelas, rakyatnya jelas, tempatnya jelas, istananya jelas, dan legitimasi terhadap kekuasaan rakyatnya juga jelas. Jadi yang lain, itu yang tergabung di situ, biasa. Nah, itu saja, itulah MAKN. Terima kasih.